Ya, pemirsa ribuan warga Jambi memadati wisata Pantai Orduri di Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi. Selain warga lokal, pengunjung juga berasal dari luar daerah. Hal ini membuat warga sekitar berinisiatif untuk menyediakan lahan parkir dan berjualan di sekitaran area wisata. Wisata Pantai Orduri ini mulai dipadati oleh pengunjung sejak pukul 15.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Tampak banyak anak muda dan orang tua yang sedang menikmati liburan akhir pekannya sambil menikmati dan memandang keindahan yang tersaji di Pantai Orduri. Viralnya wisata Pantai Orduri ini menjadi sumber rezeki bagi sejumlah warga di Kelurahan Penyengat Rendah. Hal ini membuat warga sekitar berinisiatif untuk menyediakan lahan parkir dan berjualan di sekitaran area wisata. Salah satunya yang dilakukan oleh Juwariah merupakan warga yang berdomisili di area tersebut. Dirinya mengaku sudah berjualan sejak tiga minggu yang lalu. Dengan mendirikan sebuah pondok kayu di tengah area pantai, dirinya menjual berbagai minuman dingin, cemilan ringan, dan lain-lain. Di sini sudah berapa lama? Sudah hampir tiga minggu. Tiga minggu berarti setiap tahun tuh jualan di sini? Setahun sekali. Setahun sekali ya. Biasanya kegiatan sehari-hari apa ini? Di rumah. Berumah tangga. Di sini ayo jualan apa, Ben yuk? Ini aduh, kacang aduh, es aduh, air mineral aduh. Jualan dari jam berapa yuk? Jualan kalau hari-hari minggu dari jam 1 sampai hari Sabtu sampai minggu jam 1 turun. Kalau hari-hari biasanya jam setengah empat, setengah tiga. Bagaimana yuk jualan di sini? Rame siap hari? Rame. Siap hari lah rame. Jadi ini ya, jadi apa ya, kesempatan untuk cari rezeki ya. Sehari-hari tuh dapat berapa biasa yuk dari pengunjung-pengunjung sini? Kalau hari minggu dapat 500an. Kalau hari-hari biasa ini sekarang 90, 80. Berarti untuk pondok ini bikin dewek ya? Iya, bikin dewek lah. Kalau sudah pantainya hilang, berarti ini dibongar lagi ya? Iya, dibongar lagi, tidak jual lagi. Berarti ayo tinggalnya sekitar sini? Iya, jauh dari sini. Dengan lagi siapa? Juwari Ria. Dari perjualan tersebut, Juwari Ria mampu merauk penghasilan perharinya mencapai 500 ribu rupiah. Lina Liska, Cik TV, Melaporkan. Dari perjualan tersebut, Juwari Ria. Dari perjualan tersebut, Juwari Ria Mampu merauk. Lina Liska, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih.